Halo semua, balik lagi bersama gue, oke sekarang gue main game First Summoner Gede banget, dan ini game sudah rilis sekitar 1 minggu yang lalu lah ya Di Playstore Indonesia, dan ini udah bahasa Inggris tentunya Ya, ini tuh harusnya game portrait, tapi Liat ini, seperti biasa, kalau misalnya game portrait kita langsung coba Versi landscape-nya ya, alias pake software Rotet Screen Dan itu gue download di Playstore Dan kita coba Bagaimana kalau ini dengan mode landscape Gue gak tau ini gameplaynya seperti apa Seriusan, kenapa ini auto? Tapi kita bisa ngendaliin si karakter-karakternya ya Oke, dan yang namanya Summoner pasti kita nge-summon-summon sesuatu kan Ya ini cocoknya game portrait sih, tapi untungnya Kalau misalnya gak ada masalah kita coba landscape Ya, apa salahnya kita coba landscape? By the way, gue kenapa dikepung seperti ini? Ah, oke Oh Ya, ini gak ada masalah ini Ini seriusan gak ada masalah banget Line game Pelin dari line Untung ya Ini keliatan jelas kan Interesting soul Tunggu Summoner Oke Gue bawa panah juga Berarti gue bisa Bertarung juga Misalnya Ya, bisa bertarung juga Keliatannya Dia jadi necromancer kah? Atau gimana ini? Ini kayak solo leveling dong Kalau gitu ya Semoga Ini grafisnya bagus loh Dan gue gak tau pake engine apaan Kalau gitu Yang biasanya kalau game portrait kan Pastinya itu Yang namanya portrait itu gak seberat Landscape aja yang game landscape Jadi mereka mungkin di Dimaksimalkan si grafisnya Make a soul contract Oke Gue Ya Membuat kontrak Liat ini Ini landscape nya Eh dan ini Sudah kah? Monster of darkness will Gue baru-baru jadi necromancer disini Dark nature Kita kasih nama Kuangbe Your soul now Oh oke Jadi gue ngejual jiwa Gue sendiri Kegelapan ya Untuk mendapatkan kekuatan itu Oh ya Pastinya sih Kalau di menu Biasanya emang Emang pasti kayak gini Kemungkinan besar seperti ini Oke ini dia Forest of indolence Oh gue kira Ada sensor gyro nya sih Di gamenya Tapi Ya ini yang Tadi Gue bilang Shinigami lah ya Oke Kreator apa yang gue bisa summon? Dia Jadi kalau game portrait Terus kita jadiin landscape Itu biasanya suka jadi kecil-kecil Lebih kecil keliatannya Sekater karakternya Oke Gue nge-summon Kayak Skeleton Tunggu sebentar Skeleton gue tetap di belakang kah? Gue di depan loh ini Oke sekarang kita maju Bundur ke belakang Ya Jadi gue harus maju dulu disini Entahlah Yang harusnya kita bisa nge-daliin si Ininya kan Summonnya ya Oke Kita summon lagi Infinity kah? Gue gak ngada mananya disini Oh Oke Maksimalnya gue gak tau berapa ini Dan Ya Summon gue jadi 4 sekarang Gue gak tau maksimalnya seperti apa Sini semoga Semoga keliatan lah ya Kecil-kecil banget ya ini Karakternya Dan ini gak bisa Gak bisa di zoom Ya Gak bisa di zoom Karena ini emang game Portrait Tapi Untuk Settingan Oke disini ada settingan Kita ada settingan dulu Disini language-nya Adaptive Combat UI I press sensitive control Cobain aja di on Itu apaan gue gak tau Korea cuma Korea sama English aja Dan bisa pake joystick Pake joystick gak ya Cobain kok pake joystick Joystick sebelah mana ini Kun Ini grafisnya Hai Itu frame rate-nya Gue high-in No Jangan pake joystick Jadi ada bar itemnya disini Kita summon lagi Unoptain item Enggak deh Gak ada bar itemnya deh Oke Dungeon pertama Seperti itu Oke sekarang ini Kita ke kart Use Dan gue sekarang Masukin skeleton archer Bisa liat disini Summonnya banyak sekali ya Dan sepertinya Si desain-desain Monsternya ini Keren-keren Wah Tapi awal-awal kita cuma Bisa nge-summon skeleton doang Oke Frame rate-nya Ya ini 60fps Support Ya gue punya kreatur baru Dan sekarang kita coba Skeleton archer disini Sama aja ding ya Mau joystick Mau gak juga Ini tetep ada bar item Ini beneran Ini bar itemnya ngalangin sekali nih Ini kita coba lagi Semoga pas kita Masuk ke dungeon ketiga Settingannya pas Ya gue udah buat tadi Day joystick ke touchpad lagi Semoga normal lagi Gak ada bar itemnya ya Ini mengganggu ini Oke Apa ini Ada banyak monster Dan Ya gue juga ada banyak kreaturnya Ini belakang musuh deh Dia nolgin gue Dan dia juga bisa nge-summon ternyata Ah mananya Yang warna ungu kah Mana gue Oke sekarang kita maju aja Ya mana gue Abis disini Yep Oh my god Ada tipe melee disini Atau magic juga disini Dan ya Yang ungu ternyata Mana gue itu Terus summon lagi Tapi jangan asal-asalan Nanti summonnya ya Oh oke Unobtain item Kita ambil itemnya lagi Yep Gue gak tau itu apaan ya Air equipment kah Atau apa itu Atau si Minion-minion kita bisa dinaikin Si skillnya kah Semoga bisa itu Oh ya ampun Keliatan banget ini buset Wah Dan tadi kan gue dapet Skeleton warrior ya Kita harus ngedapetin hero yang sama Atau monster yang sama Buat naikin si levelnya Yes Ini keren grafisnya nih Beneran Tapi Kita lanjut lagi ke satu empat Gue gak tau sampai satu berapa disini Dan sekarang mode Portraitnya Ya Landscape tadi jadi kecil-kecil banget Ini juga kecil Tapi gak separah yang tadi ya Oke ini hadiah dari sini Gami-nya lagi Oh my god Oke 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 Dan si kembi-kembinya juga Keliatan dengan jelas By the way ini apa ini You don't have any quest To progress In Ini gak ada auto jalan sih Ya ini gak ada auto jalan disini Sebentar Kenapa skeleton warrior gue mati Oh my god Gue dikepung dong Oh Kenapa kuat-kuat banget ini Ini seriusan kuat loh No Mereka udah mendekat disini Oh my god Gue-gue ini Ini paling belakang ini Gue gak bisa mundur ke belakang lagi Parah Wah 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 mau cut dong Sudah susah ini Seriusan Mati ini By the way Tadi gue tuh gue ngeliat email ya Nah ini dia Get all Kita buka-bukain si emailnya Tuh Liat ini Hero Solidarity Pro Solidarity Award Summon Itu Ini kan Apa namanya Kostum kan Gue dapet Ogre Yes Dan gue dapet Undead Viking Terus gue dapet Dark Wind Ini skill sepertinya Oke Dan disini gue udah Nge-level up-in semua Dan slotnya juga udah penuh ini Tapi Kita coba ke hero-nya ya Gue pesaran Tadi kayaknya Ini deng Ini deng Hero-nya disini deng Gue tadi dapet Ini deh Ah Ang beda ya Kayak beneran ini deh Tapi disini ada Oh ya ampun Dan Yap Ini Dan ini Dan ini Tapi ini paling simple loh Beneran Cuman ya ini Nambahin hold Tapi Oh ya kita pake yang ini aja Yes Lebih tertutup Dan sekarang kita langsung aja Yang mati tadi Kita tersatu empat Dan Kita langsung enter aja Kita langsung keluarin Ogre-nya itu Dan juga Viking-nya ya Wah Keren Wuh 60 FPS-nya Kerasa banget disini Oke Ogre Buset mana Gue langsung abis Wow 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 Setelah ini kita Iniin Viking-nya Oh Sepertinya kita ambil Wah Banyak banget ini Banyak banget ini Ini kalau misalnya si Monster-nya di level up Apakah Pengaruh kemana juga gitu Oke kita Kita panggil Viking-nya dulu disini Kita ambil mana Kita 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 asurin si kembi-kembinya Summon ini Kita summon ini ya Kecil-kecilnya Mereka sudah gue level up Dan kita coba Oh Tap Ada skill AOE-nya juga disini Nah ini Gue suka skill-nya Itu bener-bener kegelapan banget ya Dari sini banyak tuh Oke Gue dapet kartu-kartunya Banyak dong disini Kita panggil Viking lagi disini Nice Setelah ini mungkin Kita panggil Ogre lagi Oh Muncul ya Oke For Master of Darkness Gue gak tau apa Ada apa di depan ini Gue menang ternyata Jadi di satu dungeon Kita bakal dapet banyak Si fragment-fragmennya Dan itu Ya buat naikin si level monster-nya Dan juga disini kita bisa nge-equip juga Gue ganti equip disini Tapi ya kayaknya Gameplay sampai sulit aja Jadi inilah First Summoner Jadi ya ini cuman Gameplay singkat dari First Summoner aja Kalau untuk Pas tadi prolognya Terus Pas ada cutscene-cutscene-nya Itu keren Itu keren Itu gak ada halangan sama sekali Kalau kita landscape Tapi pas Bertarungnya Terus juga pas di menu utamanya disini Itu aneh Beneran Terus juga kalau ini Berdasarkan kartu Jadi Kita bakal Bisa nge-semon-semon Pake Kartu-kartu monster ini Dan ini Ya mereka membutuhkan mana itu Sepertinya kalau Setiap kita naik level itu Kapasitas mana kita juga Bakal bertambah Tapi kita juga bisa ngancurin Kendi dan lain-lain Kayak ngebuka box gitu Dalam dungeon-nya Itu bisa Nge-regenerasi mana kita ya Dan Oh ya Ini game Grafisnya bagus ini Kayak Black Desert sih Kalau menurut gue ya Si karakternya Tapi iya Gameplay sampai situ aja Jika kalian suka dengan video Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa like to share Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye